Nah, di video tutorial kali ini kita akan membuat color tone dengan Lightroom menjadi How I Bright Color Tone seperti berikut. Nah, sebelum kita memulai video ini, jadi di channel XTX Kreatif itu banyak banget nyediain video-video tutorial seputar Android dan editing Lightroom seperti video ini. Jadi, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari XTX Kreatif. Nah, oke langsung aja kalian buka foto kalian di Adobe Lightroom. Kemudian, langkah pertama kita pilih tool Light untuk mengatur pencahayaan pada foto. Nah, di sini untuk exposure-nya opsional. Nah, misal di foto ini fotonya terlalu gelap, jadi di sini aku naikin exposure-nya. Kemudian selanjutnya ke contrast, kita naikin contrast-nya jadi 18. Kemudian, highlights-nya kita turunin jadi minus 49. Nah, terus shadow-nya kita naikin jadi sekitar 40. Selanjutnya, whites-nya kita turunin juga jadi sekitar minus 44 atau 46. Nah, selanjutnya untuk blacks-nya kita naikin jadi sekitar 23. Nah, terus kita ke curve, terus kita turunin point di whites-nya dan kasih point di highlights-nya, terus kita naikin sedikit kurang lebih kayak gini. Nah, oke selanjutnya kita ke color tools. Nah, yang pertama kita atur temperaturnya jadi sekitar 11. Kemudian, vibrance-nya kita turunin jadi minus 9. Terus, saturation-nya kita naikin sedikit aja jadi 14. Nah, selanjutnya kita ke color mix. Nah, di sini kita hanya mengatur beberapa warna. Yang pertama, warna orange. Kita turunin sedikit, wind-nya jadi minus 15. Saturation-nya kita naikin jadi 11. Dan luminance-nya kita naikin juga jadi sekitaran 15 atau 16. Selanjutnya, kita ke warna kuning. Kita naikkan hue-nya jadi 30. Kemudian, saturation-nya kita kurangin sampai minus 43. Terus, luminance-nya. Nah, selanjutnya kita ke warna hijau. Untuk hue-nya kita naikin jadi 26. Terus, saturation-nya kita turunin jadi minus 58. Dan luminance-nya kita naikin sekitaran 35. Nah, selanjutnya kita ke warna biru. Di sini kita atur hue-nya jadi minus 46. Kemudian, saturation-nya jadi 37. Dan luminance-nya kita turunin jadi minus 13. Nah, kelar. Sekarang kita tinggal ke tools effect. Nah, di sini kita atur clarity-nya jadi 27. Dan di haste-nya jadi 12. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita ke split tools. Terus, di bagian highlight-nya kita atur hue-nya jadi sekitar 60. 60. Dan saturation-nya 7. Nah, selanjutnya kita tinggal ngatur sharpening sama noise reduksi-nya di tools details. Di sini kita naikin sharpening-nya jadi 16. Kemudian details-nya jadi 40. Kemudian noise reduksi-nya kita naikin sekitar 18. Nah, udah selanjutnya ada yang kelewat satu yaitu grain amount di bagian tools effect. Di sini kita tambahin grain amount-nya sekitar 11. Nah, udah deh jadi. Nah, buat kalian yang ketinggalan sama step-step di video ini, kalian bisa ulangi lagi nonton. Terus, kalau kecepetan bisa digurangin speed videonya atau ditekan tombol fault. Terima kasih telah menonton.